Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar Windows 10 mengenai cara membuka Registry Editor yang dikenal sebagai Regedit. Regedit adalah tempat di mana terdapat database untuk mengaturan aplikasi dan Windows yang disimpan di komputer kalian. Ada beberapa cara mudah yang bisa kalian lakukan untuk membuka Regedit. Yang pertama, jika kalian berada di File Explorer, pada Direktory Bar disini, kalian tinggal ketikan Regedit. Enter. Kalian juga bisa menggunakan Command Prom atau PowerShell. Pada Star Menu, kalian klik kanan dan kalian pilih Windows PowerShell. Jika kalian menggunakan Command Prom atau CMD, caranya sama. Tinggal kalian ketikan Regedit. Selanjutnya, cara ketiga, kalian bisa pergi ke Folder pada Star Menu, dan kalian pilih Folder urutan W disini, dan kalian pilih Windows Administrative Tools, dan kalian pilih Registry Editor. Kalian juga bisa menggunakan cara dengan menggunakan fitur pencari pada Star Menu. Pada Star Menu, kalian klik dan tinggal kalian ketikan Regedit, dan Enter. Dan cara yang kelima, pada keyboard kalian, kalian tekan tombol Windows tahan, dan kalian tekan tombol R. Maka akan muncul kotak Run, dan tinggal kalian ketikan Regedit. Enter. Dan kalian pilih Yes. Itu adalah beberapa cara untuk membuka Registry Editor, atau yang dikenal sebagai Regedit. Tentunya cara ini bisa kalian gunakan juga di Windows 7, 8, dan 10. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini, dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih.